Kita beralih ke informasi lain, pemirsa memasuki libur akhir tahun warga Jakarta ramai-ramai menyaksikan video mapping di Tugu Baudas. Nah video mapping akan terus diputar hingga malam pergantian tahun mendatang. Memasuki libur akhir tahun ini warga DKI Jakarta memanfaatkan waktu mereka untuk menyaksikan video mapping yang berada di kawasan Cilang Monas. Video mapping ini ditampilkan di kawasan Cilang Monas di Tugu Monas sendiri. Kita lihat ini banyak sekali warga Jakarta yang berdatangan untuk menyaksikan video mapping yang dihadirkan karena video mapping ini juga menjadi rangkaian untuk menyambut pergantian tahun ataupun Semarak pergantian tahun yang ada di Ibu Kota Jakarta. Saat ini video mapping sedang dilangsungkan dan banyak sekali warga Jakarta bahkan hingga luar Jakarta yang datang ke kawasan Cilang Monas untuk menyaksikan video tersebut. Ya memang ini videonya sangat menarik sekali. Jadi anak-anak maupun keluarga bisa menyaksikan video ini dengan menghadirkan cerita. Jadi tidak hanya menampilkan video yang memukau saja tetapi juga ada unsur ceritanya dari cerita nasionalis ataupun cerita soal negara Indonesia bagaimana merdekanya. Kemudian perlu kami informasikan video mapping untuk tanggal 24 hingga tanggal 30 nantinya akan ada dua kali saja sekitar pukul 7 dan pukul malam namun untuk tanggal 31 ini ada lima kali penayangan. Jam 7, jam 8 malam, setengah 9 malam, setengah 11 malam dan setengah 12 malam. Itu waktu yang bisa kalian nikmati untuk menyaksikan video mapping di Tugu Monas, kawasan Cilang Monas. Dari kawasan Cilang Monas, Riki Iskandar, Sepian Bayu, AINIS melaporkan.